Intro Amanat Inspektur Upacara Untuk amanat istirahat di belakang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Yang saya hormati Para pimpinan Windaim Patah Palembang yang hadir Para wakil rektor Para dekan Para wakil dekan Dan seluruh karyawan dan karyawati Windaim Patah Palembang Yang saya hormati Para pimpinan dan karyawan Madrasah Alian Negeri 2 Dan Madrasah Alia Al-Fatah Yang saya cintai dan saya banggakan Seluruh mahasiswa baru Windaim Patah Palembang Tahun 2019 Dan seluruh siswa dan siswi Madrasah Alia Negeri 2 Dan Madrasah Al-Fatah Yang hadir pada upacara pagi hari ini Peserta upacara yang saya hormati Pertama-tama Marilah kita bersyukur Kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas berbagai karunia Dan rahmat yang diberikan kepada kita Bangsa Indonesia Terutama nikmat kemerdekaan Sepatusnya kita benar-benar bersyukur Atas rahmat kemerdekaan yang diberikan kepada bangsa kita Karena kemerdekaan Telah mengubah bangsa kita Dari bangsa yang tertindas Menjadi bangsa yang bebas Dan berdaulat Dari bangsa yang tidak memiliki harga diri Menjadi bangsa yang percaya diri Dari bangsa yang tidak dianggap Menjadi bangsa yang disegani Dari bangsa yang dieksploitasi kekayaannya Menjadi bangsa yang menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia Dari bangsa yang terpecah belah dan lemah Menjadi bangsa yang kuat dan bersatu Dari bangsa yang menjadi tamu di rumah sendiri Menjadi bangsa yang mandiri Dari bangsa yang tidak memiliki harga diri Menjadi bangsa yang dihormati Dan dari bangsa yang hanya boleh mendapatkan pendidikan dasar Menjadi bangsa yang bebas Melanjutkan pendidikan sampai jenjang tertinggi Tentu masih banyak lagi karunia kemerdekaan Yang diperoleh bangsa kita Yang tidak mungkin disebutkan semuanya Pada kesempatan yang sangat terbatas ini Peserta upacara yang berbahagia Mari kita isi kemerdekaan ini Dengan meningkatkan kualitas diri Agar kita dapat mewujudkan berbagai prestasi Yang dapat meningkatkan harkat Martabat dan kesejahteraan bangsa kita Tema peringatan hari kemerdekaan tahun ini Adalah sumber daya manusia unggul Indonesia maju Tema ini tentu muncul Dari kesadaran yang mendalam Bahwa masa depan Indonesia Tidak ditentukan oleh kekayaan alamnya Tidak pula oleh infrastruktur Sarana dan prasarana yang dimilikinya Tetapi banyak ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya Kita menyadari sepenuhnya Bahwa kualitas sumber daya manusia Adalah faktor penentu bagi masa depan bangsa kita Dalam konteks ini Maka muncul pertanyaan untuk kita semua Apa kualitas yang perlu dimiliki Sumber daya manusia Indonesia di era sekarang ini Agar dapat berkontribusi dalam memajukan bangsanya Tentu banyak kualitas yang harus dimiliki Tetapi berbagai kajian dan penelitian Menyimpulkan bahwa Di antara kualitas yang sangat penting untuk dimiliki Sumber daya manusia Indonesia hari ini Adalah sebagai berikut Kualitas pertama Berilmu pengetahuan Indonesia sangat membutuhkan SDM Yang berilmu pengetahuan Karena saat ini Ilmu pengetahuan Telah menjadi urat nadi kehidupan masyarakat di seluruh dunia Sehingga masyarakat sekarang ini disebut Masyarakat berbasis ilmu pengetahuan Atau knowledge based society Dinamika perubahan Dan perkembangan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Banyak ditentukan oleh perkembangan ilmu pengetahuan Sehingga hanya orang-orang yang berilmu Yang dapat mengikuti irama kehidupan sehari-hari dengan baik Ada pun mereka yang tidak berilmu Akan terpinggirkan Tertinggal Lalu terabaikan Kualitas kedua Kreatif dan inovatif Sumber daya manusia Indonesia ke depan Dituntut untuk memiliki daya kreatifitas dan inovasi tinggi Sehingga mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan Memanfaatkan berbagai peluang yang terbuka Dan mengatasi berbagai tantangan yang muncul Di tengah masyarakat Dengan dukungan sistem informasi Dan sistem ekonomi global Era globalisasi Membuat tata kehidupan sangat dinamis Dan cepat berubah Sehingga menuntut daya adaptasi yang tinggi Yang hanya akan muncul Melalui kreatifitas dan inovasi Hanya kreatifitas dan inovasi Yang dapat membuat seorang mampu beradaptasi dengan lingkungannya Dan hanya kemampuan adaptasi yang baik Yang membuat seseorang bisa diterima Dan mendapat kesempatan mengembangkan potensi diri Untuk mengukir prestasi Kualitas ketiga Mampu berkomunikasi dengan baik Kemampuan berkomunikasi sangat penting Agar kita dapat berbagi dengan lingkungan kita Di tingkat lokal, nasional, dan internasional Kemampuan berkomunikasi dengan baik Membuat kita bisa berbagi ide Sistem nilai, skill, dan ilmu pengetahuan Untuk memahami apa yang terjadi Di tengah lingkungan kita Dan akar lingkungan kita Dapat memahami apa yang kita pikirkan Yang kita butuhkan Yang kita inginkan Dan yang kita kerjakan Kualitas keempat Memiliki integritas tinggi Atau berakhlakul karimah Integritas adalah pangkal bagi semua kepercayaan Dan kepercayaan adalah pangkal bagi semua kesempatan Dan kesuksesan Tanpa integritas atau ahlak yang baik Ilmu yang luas Daya kreativitas Dan kemampuan berinovasi Tidak akan banyak artinya bagi kehidupan Karena semuanya tidak memiliki saluran Untuk berkembang dan mewarnai kehidupan masyarakat Tanpa kepercayaan Seseorang akan selalu dianggap tidak hadir Di tengah keramaian yang ada di lingkungannya Peserta upacara yang saya hormati Khususnya Anak-anak kami mahasiswa baru Dan siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Dan Madrasah Al-Patah Untuk Seluruh mahasiswa baru Kuin dari Patah Palembang Kalian sungguh beruntuk Telah mendapat kesempatan melanjutkan studi Di pergeruan tinggi Data terbaru dari Biro Pusat Statistik Menunjukkan Bahwa angka partisipasi kasar Atau APK pendidikan tinggi di Indonesia Masih kurang dari 50% Itu artinya Setiap tahun Kurang dari 50% Lulusan SLTA Yang mendapat kesempatan Untuk studi di pergeruan tinggi Kalian Masih kurang dari Biro Pusat Statistik Lebih beruntung lagi Karena mendapat kesempatan studi Di pergeruan tinggi keagamaan Islam terbesar Di Sumatera Selatan Terima kasih Di kampus ini Kalian tidak hanya dibekali dengan ilmu pengetahuan keagamaan Dan non-keagamaan Tetapi juga dibekali dengan budaya mutu yang tinggi High Quality Culture Semangat berprestasi Self Achievement Motivation Dan integritas yang prima Atau Ahlakul Karima Sesuai slogan almamater kita Yaitu Knowledge, Quality, and Integrity Jika kalian belajar sungguh-sungguh Memiliki budaya mutu Terus berprestasi Dan menjaga Ahlakul Karima Insya Allah Pada saatnya nanti Kalian akan lulus menjadi sarjana Yang tidak hanya memiliki gelar dan ijazah kesarjanaan Tetapi menjadi sarjana-sarjana yang sukses Yang mendapat kepercayaan masyarakat Dan memiliki kemampuan Untuk memanfaatkan setiap peluang Dan mengatasi setiap tantangan Anak-anakku Para mahasiswa baru Percayalah Kesuksesan kalian Tidak ditentukan oleh siapa orang tua kalian Tidak oleh berapa banyak tabungan yang kalian miliki Tidak oleh minat dan bakat yang kalian miliki Tetapi Ditentukan oleh kesungguhan dan kerja keras Karena itu Bersungguh-sungguhlah Dalam menuntut ilmu Tanamkan budaya mutu pada diri kalian Agar kalian terbiasa melakukan yang terbaik Dan jagalah integritas Atau ahlakul karimah Agar kalian diterima Dan mendapat kepercayaan Dimanapun kalian berada Sebelum Menghadiri Mengakhiri Sambutan ini Saya ingin Mengucapkan selamat Kepada Bapak Ibu Pimpinan dan Karyawan Windraden Patah Palembang Yang mendapat Anugerah Satya Lencana Dari Presiden Republik Indonesia Atas pengabdian Tanpa Pamrih Sebagai pegawai negeri Dalam kesempatan ini juga Saya ingin mengaturkan terima kasih Khususnya kepada anak-anak Yang tergabung di dalam Pas Kibraka Yang bertugas pada hari ini Terima kasih Sudah melaksanakan tugas Dengan sangat baik Terima kasih juga kepada Resimen Para anggota Resimen Mahasiswa Windraden Patah Palembang Yang telah Memimpit Barisan Di dalam pelaksanaan Upacara pada hari ini Dan tentu saja Terima kasih kepada Seluruh panitia Yang sudah Melakukan persiapan Yang terbaik Untuk kesuksesan Acara Upacara Pada pagi hari ini Mari kita berikan Tepuk tangan Untuk semuanya Dalam kesempatan ini juga Saya ingin mengucapkan Selamat Kepada seluruh mahasiswa baru Yang telah merampungkan PBAK Tingkat Universitas Dengan Penuh disiplin Tertib Dan aman Insyaallah Kalian juga Akan melaksanakan PBAK Di fakultas Masing-masing Dan Sebelum menutup Sambutan ini Izinkan saya Membacakan Beberapa pantun Untuk kita semua Anak menjangan Terkena jerat Jerat dipasang Secara rahasia Perjuangan Para pahlawan Sangatlah berat Untuk meraih Kemerdekaan Indonesia Tinggi menjulang Pohon Cempaka Semerbak Harum Penuh Misteri 74 tahun Indonesia Merdeka Mari kita Isi Dengan Prestasi Burung elang Di Renang Angsa Selamat datang Mahasiswa baru Calon pemimpin Harapan bangsa Laut tenang Berwarna biru Menginspirasi Seniman Untuk kreatif Selamat datang Mahasiswa baru Meriahkan Kampus UIN Dengan Kegiatan Positif Demikianlah Yang dapat Saya sampaikan Semoga Semarak Peringatan Hari Kemerdekaan Ini Memotivasi Kita semua Untuk Terus Bekerja Keras Pantang Mundur Dalam Mengembangkan Potensi Diri Dan Mengukir Prestasi Sebagaimana Para Pahlawan Berjuang Keras Pantang Mundur Mengusir Para Penjajah Dari Bumi Indonesia Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.